Eh kok lu ngebotak sih lu? Baru liat gua? Iya, gua ga bisa LDR, makanya gua botak Guys, 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 gue mau cerita nih Cerita apa? Cerita pengalaman gua pas LDR dulu Lu pernah LDR? Lu pernah LDR? Pernah, gua pernah LDR Kok mau sih? Emang lu ga pernah? Emang Lu ga pernah juga? Engga sih Oh jadi gua doang ya disini yang pernah LDR? Putus ya? Menjadihkan Menjadihkan Jadi gimana? Pernah namanya LDR yang begitu kelar? Gimana? Jadi Begini teman-teman Waktu itu gua pernah punya pacar Gua pikir Pacar gua ini adalah yang terakhir Yang terakhir nih Yang terakhir Engga Engga Yang terakhir ini artinya gua serius banget Sama cewek gua yang ini Eh tapi Ternyata dulu ceritanya begini Dulu ceritanya Gua itu mau Lanjutin sekolah ke UK Banyak buit lagi Hah? Banyak buit ya? Udah Gua ke UK Pinter 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 Hoki Jadi gua berangkat ke UK Kondisinya waktu itu gua punya pacar Jadi lu udah jadian sama Dias Lu memutuskan untuk Sekolah atau kuliahnya? Kuliah? Kuliah di UK Pacar lu Udah mau 8 bulan Udah mau 8 bulan mungkin ya 8 bulan Ini mulai S1 S2 Itu S2 S2 Ya udah Udah mulai lebih ini lah ya Lebih dewasa dalam ikirannya Biasanya 1 Secara umur Ya padahal Waktu itu gua kuliah Jangka waktunya paling cuma setahun Setahun itu kan bentar sebelumnya Tapi ternyata Kandas Kandasnya gimana? Gua Coba 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 Hai mantan Kandasnya gimana ya? Kandasnya begini Kandasnya Waktu itu gua kuliah ke UK Gua berangkat September tuh Gua ingat banget Gua berangkat September Gua putus diputusin itu Lewat telepon Lu diputusin? Telepon Gua berangkat sama ya Gua pengen tawa gitu Gua sebenernya mau kasihan Tapi entah kenapa Gua juga jadi lucu Coba 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 Jadi Guanya diputusin lewat telepon 3 bulan setelah gua sampai disana Which is bulan Desember tuh Bulan Desember? Oke Bulan Desember itu kan sebenernya Harusnya menjadi bulan yang menyenangkan Yang buat kita nih Udah Mau tahun baru Udah New Day Season Itu 1 bulan lagi Bagi Christmas juga Bagi Christmas juga Bagi Christmas juga Disitu Conditionnya gua mau ujian tuh Januari mau ujian Sebelum ujian gua udah nyiapin Holiday keliling UK Sebagai refreshing sebelum ujian Eh Sendiri atau mau cewek lu nih? Aman atau aman Enggak Gue keliling UK sama temen gua Oh Cowok cewek? Cowok Cowok Pas Paling seminggu sebelumnya itu gua diputusin Lu Kebayangkan rasanya gimana Lu mau liburan Untuk Refresh otak lu Sebelum lu ujian Tiba-tiba Lu diputusin Liburan yang berdi sih Liburan yang berdi sih Liburan yang berdi kan Liburan yang berdi kan Liburan yang berdi kan Liburan otak-otak Otak gua udah ga bisa mikir Terus Terus Udah Ya putus Ya gua liburan Berusaha enjoy aja Enjoy Tapi Gak bisa juga ya Ya gitulah Gini Sebenernya kalo lu diputusin Kenapa sih? Hmm Karena Menurut gua sih Mungkin gini Tiap-tiap orang itu kan Ada yang punya Love language yang berbeda tuh Hmm Nah Kau pernah denger kan temen-temen ada Ada 5 5 love language Menurut gua Kayaknya mungkin mantan gua ini Love language-nya itu Quality time Mungkin ya Sama Gua gak tau gak tau dia apa Terus mungkin Jadi Menurut gua Kayaknya LDR itu Susah buat dia Hmm Jadi yang susah buat dia Lu gak menikah masalah Kalau gua sih Menurut gua Ketika gua LDR itu Mungkin jadi kesempatan buat Ehm Masing-masing Untuk mengembangkan diri lebih jauh lagi Sebelum kita bertemu nih Sebelum kita dipertemukan lagi Gitu Kalo gua sama lu pikirnya kayak gitu Hmm Hmm Jadi lu Ngerasanya sebenernya kalo LDR-an sih dari lu Fine-fine aja Fine-fine aja dari gua Tapi lu Lu sendiri Komunikasi pas lagi LDR 3 bulan tadi kan Iya Ya Itu so far Lancar Jadi gini Handphone segala macam udah canggih kan Maksudnya udah bisa Video call Chatting segala macam udah bisa kan Dulu Ehm Gua Pacar gua di Indonesia Gua di UK Itu bedanya 6 jam 6 jam Jangan terlalu jauh lah Cuman Ehm Repot loh Jadi bayangin Ketika disana gua jam 12 malem Disini jam 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 sore Hmm Nah disana gua tidur Dia baru Selesai beraktivitas tuh Hmm Baru kita bisa ngobrol Ngobrolnya gak lama kan Hmm Karena gua harus istirahat Ehm Bangun pagi gua harus langsung Aktivitas lagi Nah disaat Ehm Siang Disana siang Disini Baru jamun pagi Dia baru bangun Ya otomatis kita gak pengen Jarang teleponan Tapi kita Banyakan chatting Banyakan chatting Tapi Weekend kita selalu sempetin telepon Satu kali dua kali Gitu Satu kali dua kali Ya Ehm Sabtu sekali Minggu sekali Kadang video call sekali Hmm Gitu 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 loh Jangan kenapa tau ya Gitu Tepet kandas lah Kandas 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 kan Liburannya jadi pedih Iya Perdi Perdi kan Tapi menurut gua emang Kaudaran agak susah sih Mau lu Video call Seminggu sekali Ya Seminggu sekali juga Lu lagi video call ini Hai hai Lu gak tau kan Sebelah kiri kanan siapa Apa pikiran gak Itu dia Enggak Gua selalu positive thinking Gua selalu positive thinking Tapi Tapi Ternyata Ehm Jackpot kan Karma itu memang ada Menurut gua Karma Karma itu memang ada Maksud Setah kemudian Setelah gua selesai kuliah September tahun depan gua balik Ke Indonesia Ke Indonesia nih Nah gua inget banget September tahun itu Dia pergi Ke UK Oh jadi gantian ya Jadi gantian Jadi gantian Dia yang kuliah Ke UK tahun depan Kok lingkarannya kayak gitu Gingituh gitu kan Gua inget banget Mungkin karena Dia gak bisa Gak bisa kalo gak punya cowok ya Gua gak tau sih Kenapaan ini Jadi ketika dia pergi Gua tau dia jadian sama-sama cowok Cowoknya di Indonesia Cowoknya di Indonesia Dia nya di UK Jadi sekarang posisi dia sama Di UK Iya Iya Betul Jadi posisi dia Posi dia itu kayak Posi gua Tahun yang lalu Gitu Dia pacaran berapa lama? Dari sebelum ke UK Pasti Gatau sih gue Jangan-jangan memang waktu Kata gua tadi Lu lagi di UK Dia peluang Hei 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 Sebelahnya emang udah ada Coba tanya Coba tanya Coba mantanya brand Comment Coba comment di kolom di bawah ini ya Biar semua bisa baca Coba lanjut lanjut Jadi Setelah dia pacaran Sama cowok itu Eh Ternyata Tiga bulan kemudian Which is Desember Kalo ga salah Gua dapet kabar Kalo dia Putus juga Nah cowoknya Lu masih Karena LDR Kayaknya sih karena LDR Kayaknya karena LDR Betul Tapi sebab pastinya Komunikasi kah Atau apakah Gua ga gitu tau Wah Tapi lu masih Stalkingin Edimentan lu ya Bukan stalking Tapi Gua banyak mata-matanya Jadi Si ini ngomong ke gua Si itu ngomong ke gua Jadi Oh Oke 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 Gitu doang sih Nah Tau dari lu gimana kok Gua sih jujur ya Gua ga bisa LDR Karena buat gua LDR tuh Pacaran tapi ga pacaran Mendingan lu mau usah pacaran Sekalian Sama sekali Ya kan Gimana Lu kan pacaran Lu kan pengen mengenal Lebih deket Cewek lu atau cowok lu Sama nanti Keluarganya Kalo memang serius Tapi Gimana bisa Ketika lu secara fisik Ini jauh Emang sekarang teknologi canggih Bisa schedule Bisa video call Tapi tetep aja Nih Gampang gini deh Simple lah Ketika orang lain pacaran Bisa ketemu Pak Jalan bareng Nonton bareng Makan bareng Gandengan Lu pengen bisa video call Tapi lu Gandengan gimana Pegang kan Layar handphone doang Pegang Gandengan yuk Gitu 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 Hal Salah satu faktor yang menentukan Dan salah satu faktor yang menentukan adalah LDR nya Jelas Dia yang lagi pergi jauhnya diabetic Ketawa akan Gitu gitu kan, lu bakal ketemu cewek lain, dia juga bakal ketemu cowok lain, gak ada yang bisa menjamin, gak ada yang deketin dia apalagi cowok liat cewek lagi ngambur, tapi udah ada pacar ya, kadang kadang kalau yang dia suka di gebet juga wah itu kege banget ya, gak, gue udah bisa menjaga diri waktu ya walaupun di negara bebas, tapi karena gue ingat, gue punya pacar di Indonesia, gue menjaga diri yang akhirnya lu menjaga diri, tapi dia kayaknya gak menjaga dirinya oh, kayaknya cuman, cuman lagi, cuman lagi, cuman lagi, cuman lagi biar temen-temen gue itu cuman juga ya ini gue, gue sih gak bisa, jujur gue gak bisa, susah buat gue kalau lu berhubungan deket, tapi lu gak ketemu secara fisik itu susah banget ya, kembali lagi kalau lu, gimana lu mau gak jalan ini karena itu bener-bener butuh kepercayaan yang gede banget, trust itu butuh yang gede banget lu mesti janjian, kadang-kadang waktu, waktu itu juga sangat ini loh, kayak lu bilang kan ya, tapi gue pikir beda dengan jam gak terlalu ngefek, ternyata ngefek kan ya, pokoknya ngefek loh kalau lu, dia tinggal yang di ambre, US yang lebih jauh lagi, susi waktu itu lebih dari 12 jam itu lebih susah lagi kan nah, susah sih buat gue susah, kalau lu gak tau buat lu, lu bisa gak? gue sih gak bisa, gue mau buat suratnya, mending gak usah mending gue cari TW yang disini ketahuan dari awal aja, tadi kan gue udah pikir trust isinya kenceng ya pertama, terus lu harus punya trust yang kuat sih terus, kedua yang harus sama-sama mau berkorban nih, paling kalau LDR gitu, aku harus ngepangin waktunya mungkin kayak tadi, kalau udah ada jet lag, beda waktu berapa lama gitu ya kita kan beda jam seorang harus ngepangin waktunya dong kalau komunikasi terjalan komunikasi yang deket aja, yang sering aja yang satu daerah hubungan bisa sering gagal, apalagi yang jauh kalau menurut gue sih lebih susah memang dan gue memang orangnya tipenya gitu sih kalau gak ketemu orangnya tuh agak gimana geret-geret gitu ya gue juga karena, lu tuh pertama kesabaran lu sama kepercayaan lu tuh lebih luci banget gak sih ya kayak tadi gua bilang gak cepet tau lu kiri kanannya siapalah kan gak ada yang tau juga gitu bukannya gua posesif ya tapi emang cowok biasanya ngerasihnya kayak gitu cowok sih, cewek juga cewek juga kan dan buat gua LDR itu sebenarnya menambah satu masalah lagi dalam hidup lu ya kan hidup lu udah banyak masalah, lu tambahin lagi satu buat gua sih males lah gua gak habis salah oke 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 eh tapi kita ngomongin bumi bukan berarti kalian yang LDR itu harus putusin cewek kalian ya bukan gitu LDR itu banyak yang berhasil ini hanya opini pribadi opini pribadi opini pribadi kami aja kalau lu dari gua, dari Renat gak bisa gua gak tau kalau dari Brian apakah nanti next ada LDR lagi dia masih bisa atau enggak jadi gua gak apa-apa gua gak apa-apa LDR jadi kalau misalkan memang ceweknya itu bisa punya kepercayaan yang tinggi gak apa-apa LDR tapi kalau misalkan ceweknya ini server insecure ya jangan deh jangan LDR karena bakal susah di dua-duanya bakal capek di dua-duanya gitu so jadi buat temen-temen yang sekarang LDR gimana nih kalian hubungannya dan coba komen di kolom di bawah ini